Israel mungkin adalah negara paling kontroversial, meskipun populasi dan luas wilayahnya relatif kecil. Ia adalah rumah bagi sebagian besar sejarah manusia, dan merupakan salah satu negara yang paling kuat dan paling cepat berkembang. Bagaimana hidup di negara ini? Apa adat istiadat dan tradisi orang Yahudi? Apa yang harus Anda hindari saat berkunjung ke sini? Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Syria, Palestina, Jordania, Mesir. Selain itu Israel dikelilingi pula dua daerah otoritas nasional Palestina, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, dan merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Shekel baru Israel adalah mata uang negara Israel dan juga sebagai alat pembayaran yang sah di teritori Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, satu sekel sama dengan 4.005 rupiah. Harga tiket dari Jakarta ke Tel Aviv Israel adalah sekitar 7 juta rupiah untuk satu kali jalan, dan bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Israel memerlukan visa. Kota Tel Aviv hingga kini diakui PBB dan negara-negara lain sebagai ibu kota Israel, meskipun pemerintah Israel kini berada di Yerusalem. Uniknya, Israel sendiri tak menganggap jika kota ini sebagai ibu kota mereka. Israel adalah salah satu negara berdaulat termuda di dunia, mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948 setelah Perang Arab Israel pada tahun yang sama. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia dan merupakan salah satu negara paling sukses karena beberapa alasan. Setelah orang Babylonia menaklukkan kerajaan Yahuda, sebagian orang Yahudi dideportasi ke perbudakan. Orang Yahudi adalah minoritas di negara tempat mereka tinggal dan ini memberi mereka dorongan untuk menonjol. Meskipun populasinya kecil, ia memiliki salah satu tentara terkuat di dunia, melampaui negara-negara dengan lebih banyak penduduk, seperti Kanada, Spanyol, Vietnam, Thailand, Meksiko, atau Argentina, tentaranya termasuk di antara 20 tentara yang paling kuat di dunia. Negara Israel diakini memiliki antara 80 dan 400 hulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua dan menengah, mereka juga menonjol dalam desain dan pembuatan drone. Jika Anda pergi ke Israel, saat Anda berjalan melalui jalan-jalan Yerusalem atau Pantai Tel Aviv, dan Anda melihat orang-orang dengan senjata, jangan panik, karena itu adalah wajib militer, dan orang Israel biasa melakukan aktivitas sehari-hari sambil membawa senjata dan mengenakan pakaian militer. Israel adalah salah satu negara yang berteknologi maju, dengan lebih dari 4.000 perusahaan di sektor teknologi, 60 dari 500 perusahaan teknologi terbesar di dunia ada di Israel, ia hanya menempati urutan di belakang Amerika Serikat dan Cina. Pekerja dan perusahaan Israel telah berkontribusi pada pembuatan perangkat keras dan produk Apple dari Google, Intel, dan Microsoft. Israel adalah negara kedua dengan siswa terbanyak yang kuliah, persis di belakang Kanada. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat pengajaran dan penelitian, mendidik mahasiswa untuk memiliki inisiatif melakukan uji coba, dan keterampilan kewirausahaan. Saat mengunjungi Israel jangan berbicara tentang politik, karena sejarah Israel dan Yahudi serta konflik mereka yang terus berlanjut, ini adalah subjek yang rumit dan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Anda juga disarankan untuk mengetahui tentang makanan halal, yang diperbolehkan dalam tradisi Yahudi. Ruminansia yang memiliki kuku terbelah dan tidak menyeret diri melalui pasir adalah halal, sedangkan kelinci, unta, dan babi tidak boleh dimakan, begitu pula produk yang berasal dari mereka. Namun ada aturan lain, seperti orang Yahudi hanya boleh makan makanan halal yang dibuat oleh orang Yahudi, daging dan susu tidak boleh dicampur, atau setiap peralatan dapur harus digunakan untuk memasak makanan tertentu. Jangan menyentuh lawan jenis Yahudi Ortodoks, karena hukum Yudaisme Ortodoks melarang kontak dengan lawan jenis, kecuali suami istri, kerabat atau anak. Sesuatu yang sangat penting adalah tidak pergi menjelajahi alam di Israel, karena ini adalah negara yang sedang berkonflik dan mungkin ada ranjau. Selain itu, berpakaianlah yang sopan, tanpa terlihat berlebihan, karena banyak tempat yang dianggap keramat. Di sisi lain, disarankan untuk tidak membawa buku-buku agama atau buku-buku yang ditulis dalam bahasa Arab yang dapat membuat Anda dicurigai. Jika Anda pergi ke restoran di Israel, tinggalkan tip, karena para pramu saji lebih mengandalkan hidupnya dari tip daripada gaji mereka. Jika Anda puas dengan layanannya, sisakan 15% atau lebih dari harga makanan, dan jika Anda tidak puas, setidaknya berikanlah 10%. Yerusalem dianggap sebagai kota suci oleh tiga agama besar dunia, yaitu Kristen, Islam dan Yudaisme. Jika Anda pergi ke Israel, perlu diingat bahwa aturan etiket akan bervariasi tergantung dengan siapa Anda berinteraksi. Sebagian besar penduduknya berperilaku ke barat-baratan, namun ada juga penduduk yang beragama Islam. Jangan menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri tidak suci bagi orang Israel, dan hanya digunakan untuk kebersihan pribadi. Di Yerusalem ada pemakaman Yahudi di Bukit Zaitun, pemakaman ini adalah salah satu yang tertua yang digunakan di dunia, dan memiliki lebih dari 150 ribu makam, beberapa di antaranya berusia lebih dari seribu tahun. Tembok ratapan adalah tempat tersuci dalam Yudaisme, karena masih merupakan bagian dari bait suci kedua, dan orang-orang Yahudi juga sangat menghormati tembok tersebut. Tembok itu bahkan dijadikan sebagai tempat berdoa, banyak dijumpai orang-orang Yahudi yang berdoa di sana, memasukkan sebuah gulungan kertas berisi doa di celah-celah batu tembok tersebut. Layanan pos Israel memiliki bagian khusus untuk surat kepada Tuhan, semua surat yang datang ke Yerusalem dari seluruh dunia yang ditujukan kepada Tuhan, dibuka dan ditempatkan di celah-celah tembok barat. Di Yerusalem ada kuil Kristen yang paling suci, yaitu gereja atau basilika makam suci atau gereja kebangkitan, di mana makam tempat Yesus Kristus ditempatkan setelah penyaliban akan ditemukan. Selama berabad-abad dua keluarga Arab memiliki hak istimewa untuk membuka dan menutup pintu masuk utama basilika ini. Meah Syarim dapat dianggap sebagai lingkungan yang paling unik secara ideologis di Yerusalem Barat saat ini. Ini adalah rumah bagi Yahudi haredi ultra-ortodoks, yang mudah dikenali dari setelan hitam mereka dengan topi yang serasi, janggut lebat, dan kuncit keriting panjang yang dikenal sebagai PS. Topi yang dikenakan oleh pria Yahudi dikenal sebagai kipah dan terbuat dari kain atau wol. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan selalu berada di atas pengguna. Kesuburan Israel sangat tinggi yaitu dengan tiga anak perwanita, demikian pula dengan orang Yahudi haredi ultra-ortodoks, yang menyumbangkan banyak anak dengan tujuh anak perwanita. Gaji rata-rata di Israel lebih dari 45 juta per bulan, namun, biaya hidup juga cukup tinggi. Keyakinan bahwa semua orang Yahudi kaya tersebar luas, meskipun itu lebih merupakan mitos yang menyebar sebagai bagian dari propaganda kelompok dan negara tertentu. Memang benar banyak orang kaya dari keluarga Yahudi, seperti Sergei Brin, salah satu pendiri Google, atau Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, tetapi di Amerika Serikat orang Yahudi hanya 4 atau 5 persen lebih kaya dari rata-rata orang kaya. Orang Israel mengonsumsi sekitar 23 juta sufghania selama festival keagamaan Hanukkah atau festival cahaya. Ini adalah donat bundar yang digoreng terlebih dahulu lalu diisi dengan selai atau krim, ditutup dengan gula icin. Israel adalah negara yang memiliki museum terbanyak di dunia berdasarkan populasi, karena memiliki 280 museum dan terus bertambah. Di kota Askelon, pemakaman anjing anti-kuiti terbesar ditemukan dengan lebih dari 1.300 kerangka anjing, kebanyakan anak anjing dari Raskanaan, terkubur antara abad kelima dan ketiga sebelum masehi. Ketika seorang anak laki-laki atau perempuan mencapai apa yang dianggap kedewasaan pribadi, orang Israel merayakan bar mitzvah, sebuah upacara di mana anak tersebut secara terbuka membaca kitab. Di Israel, semua rumah harus memiliki ruang keamanan atau merhafmugan yang mampu menahan serangan dengan senjata kimia dan biologi. Di Jerusalem Anda juga dapat mengunjungi Danau Garam Laut Mati, yang terletak 435 meter di bawah permukaan laut. Meskipun populasinya relatif sedikit, negara ini telah menghasilkan 8 pemenang hadiah Nobel di bidang sains dan 1 di sastra. Di Israel tidak ada pernikahan sipil, meskipun kementerian dalam negeri Israel mengakui pernikahan sipil yang dirayakan di luar perbatasannya. Satu-satunya pernikahan yang diakui adalah pernikahan agama, terlepas dari agama yang dianut. Tahun baru di Israel atau Ros Hashanah dirayakan pada bulan September atau Oktober, tergantung pada bulan Ibrani Tishrei. Perayaan itu untuk memperingati hari ketika Elohim atau Tuhan menciptakan dunia, dan perayaan dimulai dengan tiupan shofar, yaitu tanduk domba jantan. Di seluruh negeri ada 180 McDonald, yang hanya 50 di antaranya berada di bawah pengawasan halal, jadi mereka tutup pada hari Sabbat dan hari Raya Yahudi. McDonald halal pertama di dunia dibuka pada Oktober 1995 di Mephas Redzion. Di Israel Anda akan menemukan restoran bawah air yaitu restoran bintang laut merah, yang terletak 5 meter di bawah air laut merah. Tempat ini memiliki kapasitas untuk 105 pengunjung. Apakah Anda pernah mengunjungi Israel? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Israel. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.